Subdit 4 Jatarnas di Treskrim, Mumpol, Diameter Jai mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di minimarket kawasan Ciputat, Tanggerang Selatan. Polisi berhasil mengamankan empat tersangka yang merupakan eksekutor yakni RJ, WAM, MFA, AG dan satu orang dengan inisial MNU yang merupakan seorang penadah. Tersangka melakukan aksinya dengan modus operandi, melakukan pengecekan di setiap minimarket yang akan tutup dengan merampas berangkas minimarket dengan jumlah 36 juta rupiah serta handphone milik petugas minimarket tersebut. Kabinet Humas Polda, Metro Jaya, Kombes Poli Yusri Yunus menghimbau agar setiap minimarket dipasang CCTV guna mencegah tindak kejahatan. Akibat perbuatannya tersangka terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tanpa segan-segan mereka juga sering melakukan kekerasan, karena mereka rata-rata semuanya membawa senjata tajam, baik itu julurik, bahkan menggunakan senjata api yang pernah kita ungkap. Nah kalau ini dia gunakan senjata api, tapi senjata api korek api yang dia memang gunakan untuk mengancam para korban-korbannya yang lain. Ini kejadian di Jalan Damai, di daerah Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Tanggerang Selatan, pada tanggal 17 Januari yang lalu. Dari Jakarta, Luluita dan Kronika mengaporkan. Terima kasih telah menonton!